ah enak tuh oh nice eksekusi ya eksekusi ya hello people game lover kembala lagi bersama gue brando di channel windabas sebenarnya bersama rio dimana kita akan meneruskan petualangan shadow of the closest dan kita sudah sampai di boss yang ke empat belas empat belas ya oke langsung saja kita bantai dan kita seperti ada di sebuah cave bodi gua-gua berair apakah wujud selanjutnya boss ke empat belas ini guys kita lihat saja bang rio sudah tidak tahan untuk membantai makhluk-makhluk sebuah berikutnya halus ya buah dan halus mengeluarkan bayangan-bayangan hitam setiap kita bunuh bayangan yang mencekik dan mencekram kita guys apa ini kira-kira apa sih ingat lu apa ya lu udah lupa banget pas lu udah lama banget gak main kan udah lama banget tapi harus lihat dulu nih baru tau harus lihat ya apa ini monyet ya monyet ingkong bukan ya monyet 15 monyet 15 ya harusnya ini banteng seolah-olah banteng ya coba kita lihat aja depan persis yuk oh ini banteng geng sini banteng susah kah? apa kuda? kuda kali ya? kuda ya? kuda? saya ingat gue sih kuda gue pas liat live streaming itu ini kuda lu harus masuk-masuk ke gua kan eh masuk-masuk ke kuil kan anjing sama gue anjing tadi udah babi hutan bro bro gak ada jalan-jalan apa ya jalan dari dua lantai ya ini udah kuat ya terbiasa naik raksasa membuat kaki kita kuat guys oh itu dia rupanya kayaknya mana oh iya 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 gue liat guat 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 oh anjing anjing ya macam anjing banget kalau yang kuda itu udah lu bunuh ya kuda emang sih kuda ada oh udah udah itu itu nomor dua kuda oh ini babi hutan yang tadi ada juga yang kayak babi oh ini anjing anjing ya anjing ya kecil guys ini boss type kecil ya seperti anjing juga oke kita liat kita pake taktik apa lawan ini inget ya taktiknya taktiknya kayak main puzzle lawan boss ini kayaknya gak sesusah yang naga tadi ya oke ini diantiknya ini diantiknya ini diatuh tadi lu kayaknya harus lompat nih magazine ya kan sini oke Masuk aja istirahat aja lu Karena lu mati lu yuk Oh mati main ini Kalo yang ngebug itu doang kali Bakal us Oh my god Oke minta ditabrak lagi sama dia Iya kan Lu bisa end dia dalam satu kali naikin Bigi Lompat dong Awal-awal buat orang yang baru main Agak susah kali mau gimana cara lawannya Iya bingung pasti Bingung pasti ya Kenapa bisa ada kayak puzzle gitu Oh Tapi game ini gak bisa barbar guys Bisa barbar Itu taktik guys Kita harus bisa menyelesaikan puzzle-puzzle nya sih Berg 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gila nah ini dia nih pindah ke daerah oke oke ini kocitnya gobloknya mati ini mati bentar anjir sebenernya harus mampat kali mampat lah kocitnya bau dobat ya disaat kayak begitu ya oke disini mati banget ya tangganya pokoknya oke kita harus hancur ini dulu nih jalan itu blok juga nih anjing men butuh pancing-pancing gitu BOOM WAH HEH HEH KETIMAAN JAGOANYA oke geng udah wah hancur armornya guys ini gila satu ya ke bantai ini tuh nice wuuhh belakang 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 juga gue ya baru-baru belakang ah enak tuh oh nice satu satu kali ini belakang banget anjir dua tiga oke salah ada lah buang main banget aduh 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 dua 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 empat lima dua 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 oke kita sudah berhasil mengalahkan ke boss yang empat belas abis ini kita lanjut langsung ke boss yang kelima belas sebentar lagi kita akan menamatkan game ini langsung ke yang 15 let's go oke guys kita sudah persis di depan boss yang kelima belas dan denger-dengar nih dari pengalaman bang Rio katanya nih boss yang kelima belas ini adalah salah satu boss yang paling takes time yang paling lama bener gak yuk? bener-bener banget ini gue pernah mati sekali lawan nih boss ya pasal kalian tau karena ngebug ya emang prosesnya lama buat bunuh boss ini ya lumayan lama oke lah yaudahlah tanpa berlama-lama mungkin kalian ada penasaran kayak gimana wujud nampakannya kita langsung aja menuju ke boss 15 dan kita bantai dia guys check it out langsung tangga kematian oke oh iya gue inget gue inget banget guys ini monyet kingkong nih gue inget banget nih boss kelima belas ini adalah tangan kanannya boss terakhir tapi boss terakhir adalah boss ke-16 dia boss ke-15 make sense kan? make sense tangan kanannya boss terakhir guys mana nih bossnya? jadi wajar saja kalau dia sulit guys ya terakhir semua udah yang biji pulir kalian pikir guys hahaha gimana deh oh kayaknya disitu ya? depan situ deh tau tau nongol nih moncongnya oh vadaw dadaw dadaw nah dengerkan guys kingkong guys ini Gege nih Pak Rio dipukul pake ulekannya gue mau bahas tentang ini King Kong ya pastinya lu masih inget dong langsung aja gak lama-lama lagi musik etik diputar jadi kita harus naik situ bener ya ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton